Terima kasih. Itu alat transportasi yang punya rute tersendiri dan berhenti di stasiun tertentu, jadi nggak bisa langsung ke sekolahmu. Oh, nggak bisa ya? Nanti kita naik kendaraan umum lain yang ke sekolah Ola ya. Oke. Ola, ayo duduk sini. Kita lagi nunggu apa, bunda? Kita sedang menunggu biskota jurusan sekolahmu. Biskota mau bawa penumpang yang ingin berpergian dalam satu wilayah kota. Yang itu mobil apa, Mak? Itu namanya angkutan kota atau angkot. Angkot merupakan angkutan umum sama seperti biskota. Cuma kapasitas penumpangnya lebih sedikit dan rutenya lebih beragam. Jika ingin naik angkot, sebaiknya dari halte juga. Dan yang penting adalah rambu itu ya lho. Rambu itu tandanya dilarang berhenti dan dilarang parkir bagi kendaraan. Jadi, kita tidak boleh naik maupun turun di area itu. Stasiun, stasiun, stasiun. Ayo, Bu. Langsung berangkat, Bu. Hah? Alamak! Anu, Pak. Tadi berhenti gara-gara membocor, Pak. Ya, ya, ya. Alamak, maaf. Bis kita sudah datang tuh. Eh, eh. Eh, lo. Berhenti. Kita harus tunggu. Eh, lo. Supaya lancar, sebelum naik kita harus menunggu penumpang yang turun terlebih dahulu. Ingat ya, sebelum naik dan turun, kita harus tunggu sampai bisnya benar-benar berhenti. Lalu, naiklah dengan kaki kanan terlebih dahulu. Sebaliknya, ketika turun, kita menggunakan kaki kiri untuk menghindari kemungkinan terjatuh. Keselamatan adalah hal yang utama. Nah, penumpang sudah turun nih. Yuk, kita naik. Yuk, kita naik. Kepada yang lebih membutuhkan. Seperti orang tua, mereka yang sedang sakit, ibu hamil, dan ibu yang membawa anak. Kita juga harus jaga ketenangan. Dan yang terutama, penumpang dilarang merokok. Karena asapnya akan mengganggu penumpang yang lain. Oh lah, sampahnya disimpan dulu saja di saku. Baru nanti dibuang di tempat sampah ketika sudah turun. Mengerti? Kenapa, Ola? Aku bingung, sampahnya harus dibuang kemana. Oh, kalau yang berwarna merah untuk sampah B3. Atau bahan berbahaya dan beracun. Seperti cat dan baterai bekas. Jenis sampah ini butuh penanganan khusus. Yang warna kuning untuk sampah non-organik. Seperti plastik dan kaleng. Jenis sampah ini dapat diolah dan didaur ulang lho. Sedangkan hijau untuk sampah organik. Seperti daun, kertas, dan sisa makanan. Oh, oke deh. Sudah, Bunda? Terima kasih, Ola. Sudah membuang sampah pada tempatnya. Kamu telah bantu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta terhindar dari berbagai penyakit. Kebiasaan ini harus dimulai dari diri kita sendiri, ya. Aku sekolah dulu ya, Bunda. Dadah! Ayo, Elo! Dadah, Mama! Dadah! Belajar yang giat, ya! Oke!